Jadi saya melihat bahwa ITB Berlin yang bertransformasi menjadi business day ini adalah bagian daripada suatu kenormalan baru, suatu tatanan baru. Dan ini mungkin saya titip kepada Gus Agung, saya baru selesai dengan EDB tadi bahwa kita akan recovery, tapi recovery-nya bukan hanya together, bukan hanya stronger, tapi better. Karena recovery kita akan dilandaskan digitalisasi, protokol kesehatan, keberpihakan kepada UMKM, recovery juga yang tentunya memberikan peluang untuk lapangan pekerjaan. Dan ini yang kita harapkan bisa tentunya terwujudkan pasca pandemi kita transisi, banyak yang menyebut ke endemi, saya menyebutnya kepada new economy. Seperti kita ketahui, ITB Berlin ini luar biasa dan 2020 dibatalkan, 2021 virtual, 110 industri dengan durasi pelaksanaan acara 5 hari. Dan hari ini ITB Berlin 2022 rencananya akan dilaksanakan offline, hanya pada tanggal 16 Desember lalu penyerangan IPB Berlin secara offline harus dibatalkan karena varian Omikron. Tapi hari ini kita alhamdulillah bisa berkumpul di sini dan kita harapkan nanti agenda-agenda besar ini bisa menjadi pemicu kita agar segera bangkit.